Hai, good morning kids, how are you today? I hope you stay happy and healthy How was your holiday? Wow, it's very good So, welcome back to IPA Class again with Ms. Utari So, today we are going to learn something new about Do you know what the topic for today? Tema 6, yaitu tentang Daur hidup dan metamorfosis dari makhluk hidup Apakah kalian sudah pernah mendengar Daur hidup dan metamorfosis? Belum? Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak Power polling yang sudah Ms. Utari siapkan untuk kalian Jadi, simak video Ms. Utari berikut ini Hai, kids, welcome back to IPA Class again with Ms. Utari So, today we are going to learn about tema 6, subtema 1, Daur hidup hewan Nah, apa itu Daur hidup hewan? Dan apakah Daur hidup hewan sama dengan siklus hidup? Pernahkah kalian mendengar sebelumnya tentang Daur hidup dan siklus hidup? Mari kita simak penjelasan Ms. Utari berikut ini Dan ternyata, Daur hidup itu sama artinya dengan siklus hidup, kids Dan lalu, apakah metamorfosis itu? Jadi, untuk penjelasan metamorfosis, akan Ms. Utari jelaskan di pertemuan kita berikutnya Untuk sekarang kita akan terfokus dulu terhadap Daur hidup pada hewan Jadi, Daur hidup hewan Daur hidup adalah suatu proses yang dialami dari awal pertama Hewan atau organisme itu hidup, kemudian tumbuh Dan mengalami perubahan ukuran tubuh dan berkembang menjadi organisme yang jelasan Proses singkat Daur hidup itu yaitu dari lahir, tumbuh, dan berkembang hingga mati Jadi, Daur hidup itu dia mengalami yang namanya perubahan ukuran tubuh Dan berkembang menjadi organisme yang dewasa Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan itu bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan yang dapat diukur pada suatu organisme tersebut Perkembangan yaitu bertambah dewasanya, sikap atau tingkah laku yang tidak bisa kita ukuran Seperti contoh di sini ada dua gambar Gambar yang pertama adalah seorang anak, perempuan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan Yang mana pertumbuhan? Jadi, silakan kalian amati di gambar ini Jadi, nanti kita bisa diskusikan saat virtual class Jadi, anak ini tidak bisa berdiri hingga bisa berdiri dengan diri sendiri Bisa berlari, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan hingga akhirnya menua dan menjadi manula Kemudian, di sisi yang satunya juga ada contoh dari bunga, si itu ayam Dari telur menetas menjadi itik, menjadi anak ayam Kemudian, menjadi ayam yang dewasa Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan Dan daur hidup pada beberapa hewan Jadi, hewan-hewan yang di sini misutari jadikan contoh Yaitu seperti serangga, kata, unggas, contohnya ayam, dan namanya yaitu kucing Jadi, daur hidup pada serangga Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga Mengalami daur hidup yang ditandai dengan perubahan ukuran tubuh Dan perubahan bentuk tubuh Kemudian, jika kalian amati, dari telur hingga menjadi kupu-kupu Sangat banyak sekali perubahan bentuk yang dialami oleh serangga tersebut Sedangkan, ukurannya juga berubah Dari telur, ulat, kekompong, kupu-kupu muda hingga kupu-kupu dewasa Ini disebut dengan daur hidup pada kupu-kupu Kemudian, daur hidup pada kata Mengalami daur hidup yang ditandai dengan perubahan ukuran tubuh dan perubahan bentuk tubuh Sama seperti serangga Jadi, dari telur, berudru atau larva yang disebut dengan kecebong Berudru berkaki dua, berudru berkaki empat Kata dewasa hingga kata dewasa Dari kata muda hingga kata dewasa Di sini ada perubahan, yaitu dari ekornya Kemudian, yang ketiga, daur hidup pada ungas atau ayam Ayam mengalami daur hidup yang ditandai dengan perubahan ukuran tubuhnya saja Nah, dari telur hingga menjadi ayam dewasa Dia hanya menetas Dari bentuk Mereka memiliki bentuk yang serupa Tetapi ukurannya saja yang berbeda Kemudian, daur hidup pada mamalia Contohnya, kucing juga sama Dari awal, kucing itu dilahirkan Kemudian, anak kucing itu tumbuh menjadi kucing muda Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa Ini disebut dengan daur hidup pada kucing Yang dialami perubahannya hanya perubahan ukuran tubuh saja Karena, bentuknya sudah sangat menyerupai dengan hewan yang dewasa Dan, itu dia penjelasan Miss Utari mengenai daur hidup pada hewan Dan, jika kalian memiliki pertanyaan mengenai daur hidup hewan atau siklus hidup pada hewan Silahkan kalian tanyakan saat virtual class bersama Miss Utari Jangan lupa untuk join bersama Miss Utari di virtual class Dan, apa itu Miss Metamorfosis? Mari kita bahas Metamorfosis di pertemuan berikutnya Jadi, untuk hari ini, kalian terfokus untuk belajar mengenai daur hidup Apa itu daur hidup? Apakah semua makhluk hidup mengalami daur hidup? Apa tahapan daur hidup pada setiap makhluk itu sama atau berbeda? Nah, mari kita diskusikan hal tersebut di virtual class Miss Utari Jadi, jangan lupa untuk join virtual class So, I think it's enough for today Thank you so much, kids And, see you on my virtual class See you, kids That's all, kids What do you think about my presentation before? Do you understand? Really? It's very good Jadi, itu dia penjelasan tentang daur hidup dan metamorfosis pada makhluk hidup Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai daur hidup dan metamorfosis pada makhluk hidup Silahkan kalian tayangkan saat virtual class Miss Utari So, jangan lupa untuk join di virtual class Miss Utari Nantikan link-nya di Google Classroom kalian I think enough for today Thank you so much for your attention See you on my virtual class See you, kids See you on my virtual class 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 Terima kasih.